Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan membahas Polinomial atau latihan soal polinomial Untuk persiapan Akhir semester ya Jangan lupa tinggalkan komen Untuk ada pertanyaan Atau koreksi Ataupun request ya Oke kita coba mulai dari Soal nomor 1 Diketahui polinomial adalah Ini ada polinomial Fx Sama Gx Jika polinomial Hx Hx adalah Fx kali Gx nilai H2 Berapa Karena disini ngomongnya H2 Berarti kan F2 ya Eh H2 ya Berarti H2 Berarti F2 Dikali G2 Kan ini prinsipnya Maka Kita tinggal memasukkan nilai 2 ke dalam Fx sama nilai 2 ke dalam Hx Untuk mencari nilai polinomial Untuk mencari nilai polinomial 3 Karena ini X pangkat 1 Tidak ada Berarti 0 sama 7 Nilainya adalah H2 Oke Berarti 1 turun 2 kali 1 adalah 2 Dijumlah ketemu 0 2 kali 0 adalah 0 Dijumlah ketemu 3 2 kali 3 adalah 6 0 tambah 6 adalah 6 2 kali 6 adalah 12 Tinggal dijumlah ketemu 29 ke belas Oke F2 nya sudah ketemu Jadi F2 Kita lanjut mencari G2 Berarti kita ambil koefisien Dari persamaan G2 1 Min 1 Oh ini min 7 ya Nah berarti kalau min 7 sini 5 Nah berarti ini min 1 Min 2 3 Min 5 Kita masukkan juga 2 Karena nilai H2 1 turun 2 kali 1 adalah 2 Min 1 tambah 2 adalah 1 2 kali 1 adalah 2 0 2 kali 0 adalah 0 3 kali 0 3 tambah 0 adalah 3 2 kali 3 adalah 6 Min 5 tambah 6 adalah 1 Oke Nilainya sudah ketemu Tinggal kita masukkan di sini Berarti H2 F2 nya ketemu 5 Nah tadi adalah Min 7 tambah 12 ya Kemudian G2 nya adalah 1 Berarti 5 kali 1 adalah 5 Oke Itu jenis soal yang pertama ya Tinggal kamu masukkan Bisa pakai substitusi Atau pakai Horner Yuk kita lanjut Latihan berikutnya Nomor 2 Jika polinomial X pangkat 4 X pangkat 0 adalah 6 Masukkan min 1 Di jumlah 1 Min 1 kali 1 adalah min 1 0 tambah min 1 adalah min 1 Min 1 kali min 1 adalah 1 A tambah 1 berarti A tambah 1 Kali min Min A min 1 Kamu jumlah Min A plus 1 Karena ini 2 kurang 1 adalah 1 Kamu kali dengan min 1 lagi A min 1 Kemudian ditambah ketemu A Ditambah 5 sama dengan 8 8 nya dari mana Kamu lihat dari nilai Untuk X min 1 tadi adalah nilainya 8 berarti ini kita tambah 8 Berarti nilai A nya adalah 8 min 5 5 nya pindah ke sini Berarti A sama dengan 3 Karena kita mencari nilai F2 Maka 3 nya kamu masukkan dulu ke sini Kita Horner lagi 1 0 A nya 3 2 dan 6 Oke ya Oke kita masukkan aja disini Penjumlahan disini adalah 2 1 nya turun 2 kali 1 adalah 2 0 tambah 2 2 2 kali 2 4 3 tambah 4 7 2 kali 7 Adalah 14 2 tambah 14 Adalah 16 2 kali 16 32 6 tambah 3 2 Ketemu 30 8 8 Jadi nilai F2 Berarti adalah 38 8 Itu ya Yuk kita lanjut ke nomor 3 Jika polinomial P min 5 Min 8 Q min 5 Min 2 R min 5 3 Nilai polinomial Fx Px min Qx Px min qx Kali Rx Berarti kan F Berarti untuk x min 5 Berarti kan min 5 Sama dengan P min 5 Kurangi q min 5 Dikali R min 5 Kalau sudah diketahui Maka tinggal kamu masukkan nilainya berapa Min 8 Min 2 Dikali 3 Min 8 Min min jadi plus 2 W3 Adalah 6 Berarti ketemu Min 2 Karena nilai dari R nya Q nya Dan P nya Sudah ketemu Maka tinggal kamu masukkan ke soal yang ditanyakan ya Tuh Kita lanjut ke soal nomor 4 Jika n Adalah sisa Pembagian polinomial Ini oleh x plus 2 Nilai polinom Untuk x n nya berapa Oke kita cari dulu nilai N nya berapa Dengan cara Horner lagi Ya Horner ya Nah Horner disini Berarti Ini adalah Kita ambil 1 4 7 3 Kita cari dulu nilai x nya berapa X plus 2 Sama dengan 0 X sama dengan Min 2 Kita masukkan disini Min 2 Ini kita tambah 1 2 kali Min 2 kali 1 adalah Min 2 Dijumlah ketemu 2 Min 2 kali 2 adalah Min 4 Dijumlah 3 Min 3 kali Min 3 kali Min 2 adalah Min 6 Dijumlah ketemu Min 3 Nah ini adalah N Karena sesuai dengan N adalah Sisa pembagian Nih Kita masukkan lagi Kedalam polinom N nya Berarti Min 3 1 4 7 3 1 Min 3 1 Min 3 kali 1 Min 3 lagi Min 4 Min 3 Min 3 kali 4 Adalah Min 12 3 tambah 3 dikurangi 12 Adalah Min 9 Maka nilai polinom X min N Adalah 9 Itu ya Yuk kita Cari lagi Berikutnya Nomor 5 Jika Jika Fx 2x 2x Pangkat 4 Min 5 5x Pangkat 3 Plus 6x Kwadrat Min 8 X Plus 9 Dibagi 2x Min 1 2x Min 1 Hasil bagi Dan sisa Adalah berapa Oke Karena ini ngomong bagi Dan sisa Kita coba Pakai Poro Pistol Ya Oke Atau pembagian Biasa Ini 2x Pangkat 4 Min 5 5x Pangkat 3 6x Kwadrat Min 8 X Plus 9 Dibagi 2x Min 1 Oke Kita Sagi 2x Pangkat 4 Dibagi 2x Kan ketemu X Pangkat 3 Kamu kali 2x Pangkat 4 Kali lagi Min X Pangkat 3 Dikurangi Ini habis Min 5 Min Min Berarti kan ketemu Min 4 Plus 6x Kwadrat Min 8x Plus 9 Dibagi lagi Dengan 2x Ketemu Min 2x Kwadrat Min 2x Kwadrat Kali 2 Berarti Min 4x Pangkat 3 Min 2x Ketemu Min 1 Akhirnya Akhirnya plus 2x Pangkat 2 Kita Kurangi Ini habis Berarti Disini Tinggal 4x Kwadrat Min 8 E Plus 9 Dibagi Lagi Dengan ini Ketemu Plus 2x 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 Kali 2x Adalah 4x Kwadrat 2x 2x Kali Min 1 Adalah Min 2x Min 8x Dikurangi Min 2x Ketemu Min 6x Ditambah 9 Berarti Ini kan sudah selesai Oh ya ini Bisa dibagi lagi Dibagi dengan 2x Lagi Sehingga Ketemu Min 6x Dibagi 2x Berarti Ketemu Min 3x Min 3x 2x Adalah Min 6x Min 3x Min 1 Adalah Plus 1 Kurangi lagi Berarti Ini habis 9 kurangi 1 Adalah 8 Berarti Ini adalah Sisa Ini adalah Hasil Bagi Sisa Dan hasil Bagi Ini Sudah Ketemu Bisa Juga Kamu Gunakan Teorema Horner Tapi Kali ini Saya coba Menggunakan Poro Pistol Oke Kita lanjut Soal berikutnya Itu Nomor 6 Dan 7 Dan 8 Tinggal 3 soal Lagi Oke Disini Tentukan Jika Sisa Dari Ini Dibagi X Min 4 Adalah 20 Nilai N nya Berapa Oke Tinggal Kamu Horner Seperti Tadi Ini Masukkan Berarti Pangkat Min 1 Min 5 4 N 8 Dibagi X Min 4 Berarti kan X Min 4 Sama dengan 0 X Sama dengan M 4 Berarti Masukkan 4 Kita Hornerkan Satunya Turun 4 Kali 1 Adalah 4 Min 5 Tambah 4 Adalah Min 1 Min 4 Adalah N 0 44 0 N tambah 0 Adalah N 4 Kali N Adalah 4 N Dijumlah Ketemu 8 4 N Mempunyai Nilai Adalah 20 Ham Kuat Sama Dengan 20 Berarti 4 N Sama Dengan 20 Min 8 4 N Adalah Ketemu 12 N Berarti D 3 Itu ya Tinggal Kamu Horner Aja Biar Lebih Mudah Kita Lanjut Ke Nomor 7 Jika Sisa P X X Plus 3 Adalah 20 Sisa P X Dibagi X Min 2 Berapa Ini Kita Cari Dulu X Plus 3 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan Min 3 Kita Horner Dulu Untuk Mencari Nilai N Hati 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 Karena X 2 Yang Tidak Ada Berarti Koefisien Adalah 1 E 0 Ya Karena Tidak Ada Berarti 1 3 0 N Min 4 Oke Kita Masukkan Min 3 1 Min 3 0 0 Tambah 0 Adalah 0 Ini Juga 0 N Tambah 0 Adalah N Kita Kali Lagi Berarti Min 3 N Ya 1 Min 3 Min 3 Tambah 0 Min 3 Juga 0 Ini 0 3 N Ya betul Berarti Min 3 N Di Min 4 Sama Dengan 20 Sesuai Dengan Soalnya Ini Berarti Min 3 N Sama Dengan 20 Tambah 4 Min 3 N Adalah 24 N Berarti Min 8 Min 8 Masukkan Ke N Lagi Kita Horner Karena Yang Dini Adalah Nilai Sisa Dibaginya Berapa Berarti Kan 1 3 0 Min 8 Sama Min 4 Ini Kan Nilainya Berapa Nilainya Berarti X Min 2 Sama Dengan 0 X Sama Dengan 2 Berarti Sini Adalah 2 Corner Kan 1 2 5 10 Ditambah 10 20 Min 8 Tambah 20 Adalah 12 2 kali 2 kali Sudah 24 Di jumlah Ketemu 20 Ini adalah Si Saatau Nilai Polinom Ya Oke Satu lagi Nomor 8 Jika Polinom 2 X Pangkat 3 Ini Dan Ini Mempunyai Sisa Yang Sama Apabila Dibagi X Plus 1 Nilai PQ Berapa Oke Berarti Kamu Honor Dengan Ini Nanti Kita Buat Sisanya Sama Oke Kita Masukkan Kita Honor Mulai Dari Yang Pertama Disini Adalah 2 Min P I 6 Ini Adalah X Plus 1 Sama dengan 0 X Sama Dengan Min 1 Berarti Masukkan Kesini Berarti Min 1 2 Min 2 Ya Berarti Min P Min 2 Kali Min 1 Berarti P Plus 2 Dijumlah P Plus Ki Plus 2 Dikali Min 1 Berarti Min P Min Ki Min 2 Dijumlah Dengan 6 Berarti Min P Min Ki 6 Tambah Min 2 Adalah Plus 4 Nah Ini adalah Sisa Sisa Oke Kita lanjut Ke Sisa Yang Ini Hasilnya Berapa Ini Kita Masukkan 2 3 Min 4 Min 1 Kita Suga Bagi Dengan Ini 2 Min 2 1 Min 1 Min 5 Min Min 1 Min 5 Dijumlah Ketemu 4 Ini Juga Sisa Nah Karena Min Sisa Yang Sama Ini Dianggap Sama Berarti Min P Kesimpulannya Min Ki Plus 4 Adalah 4 Min P min Ki berarti 4 kurang 4 Min P min Ki adalah 0 Biar jadi P plus Ki tinggal kamu kali dengan min 1 Berarti P plus Ki juga hasilnya 0 Itu ya Jika belum paham ulangi lagi video ini sampai paham ya Jangan lupa di komen Kemudian jangan lupa di subscribe juga ya Biar mendapat notifikasi dari channel ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh